Viral puluhan kucing diracuni warga Malang, polisi selidiki kasus ini. Video pertama menunjukkan seekor kucing putih dan oranye tengah tergeletak di lantai. Kucing itu mengeluarkan suara seperti rintihan dan terengah-engah. Selain itu, video kedua menunjukkan seekor kucing belang tiga tergeletak di jalan. Kemudian, seseorang memasukkan air ke dalam mulut kucing. Tak berlapa lama, kucing itu tampak bereaksi dan memutarkan tubuhnya. Kucing itu tampak kejang-kejang dan tubuhnya gemetar. Tampaknya, dia mencoba untuk berdiri, tetapi tubuhnya tidak kuat. Kepala kucing tersebut juga terus menunduk. Selanjutnya, video ketiga menunjukkan seekor kucing putih mengalami hal yang sama seperti video pertama. Urayan pengunduhan mengungkapkan bahwa terjadi hampir setiap hari di area perumahan tersebut. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan tanggapan beragam respon dari warganet. Semoga yang ngeracunin kena laknat kualat dunia akhirat, ujar duit. Gak boleh gitu, kalau merasa terganggu, diskusi sama RT sama warga terus minta bantuan komunitas-komunitas. Meskipun diracuni, dimusnahin kayak gimana juga gak bakal hilang. Datang lagi, datang lagi. Manusianya yang harus belajar hidup berdampingan. Hidup yang benar, jangan egois. Kayak pemilik bumi aja. Males banget sama orang begini. Hati-hati dibalis di akhirat kamu. Malu saya sebagai warga malang. Ya Allah, kasian. Allah akan balas perbuatan zolim sekecil apapun itu, cepat atau lambat. Di rumahku banyak kucing liar, kerjaannya ngambil lauku di meja. Gitu aja aku gak tega, nangkep gak tega, buang apalagi meracun. Lah ini liat kucing sekarat, aku gak tega, re. Sub indo by broth3rmax